Presiden merupakan pemimpin negara yang akan mengatur dan mengelola sebuah negara dalam jangka waktu tertentu, biasanya lima tahun masa jabatan. Meski begitu, ternyata ada begitu banyak negara non-monarki, non-kerajaan, yang dipimpin oleh Presiden atau Perdana Menteri dalam jangka waktu cukup lama bahkan hampir setengah abad. Berikut lima Presiden atau pemimpin negara non-monarki terlama di dunia. 1. Omar Bongo nama lengkapnya adalah Elhaj Omar Bongo Ondimba. Ia merupakan politisi asal Gabon. Gabon adalah sebuah negara di Afrika Barat yang ternyata hari kemerdekaannya sama dengan Indonesia Low tepatnya pada tanggal 17 Agustus tahun 1960. Omar Bongo sendiri telah menjabat sebagai Presiden sejak 1967 hingga kematiannya pada 2009. Jika dihitung, ia menjabat selama 42 tahun lamanya. 2. Paul Bia Paul Bia merupakan Presiden Kamerun yang masih menjabat hingga saat ini. Seperti yang diketahui, Presiden yang satu ini sudah berusia 83 tahun, awalnya merupakan Perdana Menteri Kamerun sejak tahun 1975 sampai tahun 1982. Lalu ia menjadi Presiden Kamerun dari 1982 sekarang. Jika dihitung, Paul Bia sudah menjabat selama 46 tahun dan bisa menjadi Presiden dengan masa jabatan terlama di dunia. 3. Kim Il-sung Kim Il-sung adalah kakek Presiden Korea Utara, Kim Jong-un. Seperti yang diketahui bahwa Kim Il-sung merupakan pendiri dan Presiden Korea Utara sejak tahun 1948 sampai tahun 1994. Ia merupakan Presiden terlama sepanjang sejarah Korea Utara yakni 46 tahun lamanya. 4. Chiang Kai-sek Chiang Kai-sek sejarah besar Tiongkok hingga menjadi Republik Tiongkok Taiwan, tak bisa lepas dari nama Chiang Kai-sek. Ia pernah menjabat sebagai Presiden Republik Tiongkok pada tahun 1928 sampai tahun 1948. Chiang pula lah yang mendirikan pemerintahan Taiwan dan menjadi Presiden sejak tahun 1949 sampai tahun 1975. Jika ditotal, Chiang menjabat selama 47 tahun lamanya. 5. Fidel Castro Cuba Negara kecil bermental raksasa tidak bisa dilepaskan dari sosok Fidel Castro, seorang revolusioner yang memimpin Revolusi Cuba 1959 yang sukses melengsarkan diktator Fulgencio Batista. Sejak saat itu, Castro menjadi salah satu pemimpin Cuba. Dirinya memegang sejumlah posisi penting seperti Perdana Menteri tahun 1956 sampai tahun 1976 dan Presiden Cuba tahun 1976 sampai tahun 2008. Castro dikenal dan menjadi pemimpin non-monarki terlama di dunia yang pernah menjabat sebagai Perdana Menteri dan Presiden Cuba selama 49 tahun. Ternyata, Presiden Soeharto yang menjabat 32 tahun belum masuk ke dalam daftar Presiden terlama di dunia ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!